Luasnya makna zikir Bahwa makna zikir itu Menurut sebagian ulama Maknanya sangat luas Apa itu? Semua amal ketaatan Semua perbuatan taatan adalah zikir kepada Allah SWT Maka orang yang beriman Yang berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah SWT Dia sebut sebagai az-zakirin Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Apabila hambaku itu mengingatku di dalam dirinya Maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku Kalau hambaku itu mengingatku di dalam satu kelompok manusia Seperti kita sekarang Malah Jika hambaku itu mengingatku Saat dia bersama orang Banyak Apa yang Allah akan lakukan Zakartu fi malain Khairin minhum Maka aku pun akan mengingatnya Dalam kelompok makhluk yang lebih baik daripada mereka Apa maksudnya Bapak Ibu Maksudnya adalah apabila kita Saat kita bersama Orang banyak Tidak sendirian Kita ingat kepada Allah Saat orang rame-rame Keramaian Orang lupa Orang lalai kepada Allah Tapi kita ingat kepada Allah Allah akan menyebut nama kita Di tengah-tengah makhluknya yang jauh lebih banyak daripada manusia Para ulama katakan malaikat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Bisa kita Misalkan Bisa kita misalkan Bagaimana sebandainya kita Sebagai manusia biasa Yang diingat oleh orang besar Atau yang disebut oleh orang besar Orang besar itu menyebut Menyebut nama kita Menyebutkan kita Di tengah-tengah Kelompok manusia Orang-orang penting Sebut umpamanya Kita disebut oleh seorang presiden Nama kita disebut Di tengah-tengah para menterinya Di tengah-tengah para pejabat Ini kan luar biasa Bapak Ibu Kita diingat Oleh orang penting Disebut-sebut nama kita Di tengah-tengah Orang-orang yang penting Allah katakan Apabila hambaku itu Mengingatku Menyebut namaku Di tengah-tengah orang banyak Orang-orang banyak Yang lalai kepadanya Maka Allah akan mengingat Mengingatnya Atau menyebut namanya Di tengah-tengah Makhluk Yang jauh lebih banyak Yang jauh lebih baik Daripada mereka Jika ia mendekat Kepadaku sejengkal Jika hamba itu mendekat Kepadaku sejengkal Bahasa kita sekilan Jauh lebih jauh Allah subhanahu wa ta'ala Mendekat kepada kita Seperti yang kita baca Di dalam ayat Tentang syukur tadi La'in syakartum La'azi dan Kalau kamu syukur Kepada nekmat yang aku berikan Aku akan tambah lagi Jadi Timbal balik Atau balasan yang Allah ta'ala Berikan kepada kita itu Jauh lebih banyak Daripada apa yang kita lakukan Jika ia mendekat Yang dimuliakan Allah Luar biasa Keutamaan zikir ini Allah subhanahu wa ta'ala Begitu memuliakan Dan begitu merespon Terhadap apa yang kita lakukan Berubah zikir Tasbih, tahmid Dan ibadah-ibadah lainnya Bapak dan Ibu Nanti kita Perluas lagi Pembahasan masalah zikir Dalam Yang disebut oleh Said Safiq Dalam Istilah Sumul zikri ala ta'at Bahwa zikir itu Meliputi segala amal Ketaatan Insya Allah kita teruskan Pekan depan Kita cukupkan dulu Kajian kita pada subuh ini Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Kita akhirnya dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu an la ila ila Anta astagfirullah Wa tu'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh